Sahabatku dalam Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia selalu memberkati dan menuntun dengan firmanya. Mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Kudiberi belas kasihan. Kudiberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Baikmu, angku, kini enak, Tuhan kesal, warahmatmu. Kidung imanku bergembang, rahmatmu sungguh mulia. Kidung imanku bergembang, umatmu sungguh mulia. Pujian ini memberitakan kepada kita bahwa kita tak layak dihadirat Tuhan. Tapi karena belas kasihan Tuhan kita dibenarkan. Itu juga yang akan disampaikan dari bagian firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapak, beritahukan kebenaran firmanmu dari bagian firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Dan engkau jamah hambamu dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Dimanapun mereka berada, supaya firmanmu sungguh menggugah dan mengubahkan kami. Kedalam kuasamu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 16a. Begini dikatakan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan. Dalam hidup ini terkadang didapati ada seseorang atau kelompok tertentu terjebak pada over confidence. Terlalu percaya diri dan menganggap orang lain tidak berarti apa-apa. Itu juga terjadi pada orang-orang Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ayat 15. Orang Yahudi yang hidup dari dan oleh hukum Torah. Mereka mengklaim bahwa orang yang bukan orang Yahudi yang tidak hidup dalam hukum Torah adalah orang berdosa, orang kafir. Dan sopasti tidak diselamatkan. Dan karena itu firman Tuhan menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Tetapi seseorang dibenarkan oleh karena iman, percaya kepada Kristus Yesus. Ayat 16a. Jadi, bagian firman ini membantah pemahaman orang Yahudi dan memberi pemahaman baru bahwa seseorang dibenarkan, diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal perbuatan baik. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Torah. Roma 3 ayat 28. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Karena itu, kita yang telah dibenarkan oleh iman, hiduplah dalam kebenaran. Lakukan yang baik dan benar mulai dari dalam rumah dan kemana Tuhan utus kita untuk pergi dan berkarya. Buktikan iman kepada Yesus Kristus dalam tindakan nyata. Dalam segala aktivitas yang saling menghidupkan, bukan saling membinasakan dan mematikan. Sebab iman tanpa perbuatan pada kekatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapak. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami. Dan terbuktikan di perilaku hidup ini. Berkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamaah. Tuhan ubahkan. Dan Tuhan tuntun bawah berjalan-jalan Tuhan. Supaya kami hidup dari dan di dalam tuntunan Tuhan siang dan malam. Keluarga-keluarga yang taat setia beribadah diberkati terus oleh Tuhan. Ini doa kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga dan melindungi saudara dari segala kecelakaan. Yang menjaga nyawamu. Yang menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Trims.